Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari Ustaz-Ustaz kita dari Aceh Kunjungi channel Youtube Mualizul Akbar Subscribe, Like, Share, Comment Alhamdulillah Al-Nabihina Wa Sayyidina al-Mustafa Muhammadin Wa ala ahlihi wa ashabihi ajum'ain Amabah Rabi syurah lissadiri Wa yasir li amri Wahlu l'aqdatan mirisani Yafqahu qawli Sekalipuji bagi Allah Kumudiyah salawat dan salam Kepada Rasulullah Pada keluarga Dan seluruh sahabat-sahabatnya Bapak-Ibu Jum'ah Salat Maghrib dan Aisyah Ya Allah muliakan InsyaAllah Berdasarkan Requis dan permintaan Dan berhubung malam ini juga Dalam sebahagian pandangan Para ulama Bahawa malam ini Dua puluh tujuh Raja Adalah malam terjadinya Isra' dan Mi'raj Walaupun Kalau kita baca literatur kitab-kitab Tidak semua ulama setuju Untuk mengatakan dua puluh tujuh Raja Ada perbedaan khilaf Ada yang mengatakan terjadi di bulan Muharram Ada yang mengatakan terjadi di bulan Rabi'ul Awal Wallahu'ala Tapi tanggal tidaklah penting Itu hanya Bahagian terkecil dari hikmah Karena tanggal tidak menentukan apapun Tapi peristiwa itu Telah membuka Semua pandangan orang-orang kafir dan musyrik Tentang kenabian Muhammad SAW Jawablah kerana Allah Pada malam ini Saya hanya ingin membacakan Hadis Nabi Tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj Berdasarkan hadis sahih Riwayat Muslim Kerana sesuatu yang raib Kalau diceritakan Tidak bersumber pada keterangan yang sahih Akan menyebabkan Yang muncul adalah cerita dongeng Makanya Dalam waktu Dua puluh lima menit Setengah jam ke depan Kita akan lihat salah satu Hadis panjang riwayat Muslim Tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj Sambil mengambil hikmah di baliknya Sebelum itu Dalam beberapa riwayat Yang kita dapatkan Disebutkan bahawa malam itu Nabi Kebetulan berada di rumah Hindun Binti Abi Talib Itu saudaranya Ali bin Abi Talib Sepuluh Nabi yang kemudian dikenal Dengan nama Ummu Haniki Jadi Nabi berada di rumah Sepupunya Ummu Haniki Sampai menjelang malam Dan ketika Nabi merasa kelelahan Lalu Nabi Keluar dari rumah itu Rumah pamannya Dan kemudian beristirahat sejenak Di Hijir Ismail Iaitu Area Didekat dengan Ka'bah Jalan menuju ke air Zamzam Itu cerita yang paling banyak Riwayat Jadi bukan tidur di rumah Aisyah Radiyallahu anha Tapi kejadian Isra' Mi'raj itu Terjadi di Samping Ka'bah Di daerah Hijir Ismail Di situ beliau tertidur Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diceritakan Oleh Beberapa Sahabat Dengan Riwayat yang sedikit Berbeda-beda Dan itu wajar Dalam hadis Ya Karena Kadang-kadang kita baca Menurut Riwayat Bukhari Ternyata sedikit Berbeda redaksinya Riwayat Muslim Sedikit berbeda Itu hal yang sangat wajar Karena Riwayat Rantai Atau mata rantai Hadis ini Bisa terjadi Redaksi Ketika yang menyampaikannya Dengan bahasa sendiri Terjadilah Perbedaan itu Jemaah Maka Allah Ketika di situlah Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Menceritakan Keadaan dirinya Yang waktu itu Tidak diketahui oleh Siapa pun Malam itu Kejadiannya Di tengah malam Kenapa Pilihannya malam Allah mengatakan Subhanal lazi asra Bi'abidihi laylan Allah mengisra Mengisrakan Hambanya Di malam hari Kenapa malam Para ulama Mensyarah Bahawa Malam Adalah pilihan Waktu terbaik Untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Allah mengatakan Sendiri Ya ayuhal muzzamir Wahai engkau Yang berselimut Wahai engkau Yang merasa Nyaman dalam tidurmu Apalagi ini musim hujan Kan Cukup indah tidur Apa kata Allah Qumillaila Bangunlah di tengah malam Walaupun cuma sebentar saja Itu Waktunya Fifi IP Bersama Allah Tidak ada yang mengganggu Dengan cahaya penuh Allah mengabulkan Segala permintaan Di tengah malam Di saat orang lain Sedang tidak meminta Di saat orang lain Sedang memenjamkan mata Dengan bersendagor Mungkin dengan Isteri-isterinya Tapi kita menghadap Allah Maka pilihan Allah Malam Ingin mengatakan Bahawa Malam Adalah Pilihan terbaik Untuk bertemu Allah Hari ini kita tidak Isra' Tapi kita bisa Melayangkan doa kita Juga ikut Isra' Doa kita bisa Melayang kehadapan Allah Tidak ada hijab Antara kita dan Allah Kalau terjadi Di malam hari Karena salah satu Doa mustajabah Yang terjadi Di malam Yang dipanjatkan Di malam hari Dan jadi Ayat itu Ketika Allah mengatakan Subhanalazim Maha suci Allah yang telah Mengisra'kan Itu kalimat Subhan Allah ingin Menepis semua Dugaan Bahawa Allah Itu tidak mampu Allah itu Bukan Tuhan Allah tidak sanggup Untuk melakukan Yang penuh dengan keanehan Maka kita akan Lihat di malam itu Penuh dengan Keajaiban Menunjukkan Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan begitu Bertambah-tambah Yakinlah Kita bahawa Kita telah Bertuhankan Allah Dengan sebenar-benarnya Tuhan yang Tidak ada Tuhan Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini Allah ingin menunjukkan Seakan-akan Allah Mengatakan Kalau engkau Tidak percaya Kepada aku Tanyalah pada Muhammad Apa yang telah Kulakukan Kepadanya Di malam itu Jadi kecil Bagi Allah Menampakkan Keajaiban Kecil sekali Maka jangan Jangan ragu Dan khawatir Tentang Keindahan Surga Jangan ragu Dan khawatir Tentang Kekurangan Yang ada Dalam surga Tidak akan Didapatkan Tidak akan ada Kita di sini Yang penuh Kekurangan Rumah Sudah begitu Hebatnya Kita buat Dua lantai Tiga lantai Hujan Tiga hari Bocor juga Ujungnya Kita beli Berbagai macam Ragam chat Yang diiklankan Tidak tembus air Kita beli No drop No drop Need drop Bocor juga Ujungnya Penuh dengan Kekurangan Allah Maha sempurna Mudah bagi Allah Menghilangkan Kekurangan itu Syaratnya apa Mendekatlah ke Allah Di situ Nabi mulai Menceritakan Ini hadis panjang Mudah-mudahan kita bisa Menyelesaikannya Dari Nabi mulai Menceritakan Kesahabat Ini dalam Farsi Rewat Muslim Malam itu Aku didatangi Oleh Jibril Maksudnya Iaitu Dengan Kenderaan Yang bernama Burak Bagaimana Bentuk Burak itu Nabi menceritakan Semampunya Karena Kadang-kadang Perkara yang Raib itu Tidak bisa Diceritakan Sesempurnanya Karena Tidak ada Tamsilan Mau Dicocokkan Tidak ada Barang yang Cocok Untuk Menggambarkan Itu Makanya Kadang-kadang Semampunya Nabi menceritakan Kalau kita Kadang-kadang Di dunia Ingin Membandingkan Dengan Dua perkara Itu ada Benda yang Bisa kita Tamsilkan Tapi Milih Allah Yang di akhirat Banyak yang Tidak bisa Ditamsilkan Kata Rasulullah Dia itu Binatang Tunggangan Yang Panjang Dia panjang Dan berwarna putih Kata Rasulullah Bentuknya Lebih besar Daripada Keledai Dan lebih Kecil Daripada Tentu kita Yang pernah Lihat Keledai Keledai itu Kecil Maka orang Yang otaknya Seperti Keledai Kecil Bukan Fisiknya Kecil Otaknya Kecil Keledai itu Kecil Di atas Keledai Ada Biral Biral itu Lebih besar Sedikit Daripada Keledai Mirip-mirip Antara Kuda Dan Keledai Di atasnya Baru Kuda Antara Kuda Dan Dan Keledai Itu Namanya Biral Nah Borak Besarnya Antara Keledai Dan Biral Jadi Tidak Besar Namun Apa yang terjadi Kata Rasulullah Yadra'u Halfirahu Anda Muntaha Tarfih Tapi Kakinya Ketika Dia Langkahkan Kakinya Kedepan Maka Jauh Langkahnya Sejauh Mata Memandang Jadi Nabi sendiri Begitu Langkahkan Kaki Kedepan Sekali Tarik Kalau Bahasa Kita Sekarang Sekali Liga Sekali Liga Sekali Tarik Nabi Tidak Nampak Ujung Mata Kakinya Makanya Disebut Burak Berkun Artinya Kilat Maka Dia Ketika Melesat Itu Melesat Seperti Kilat Bayangkan Sekali Langkah Saja Tidak Nampak Kita Sanggup Memandang Itu Kan Daerah Kaabah Dulu Kan Masih Tidak Banyak Bangunan Itu Kan Area Padang Pasir Jadi Kita Bisa Lihat Sejauh Mungkin Kalau Tidak Tertahan Bangunan Nah Nabi Melihat Sejauh Mungkin Kakinya Ketika Dilangkahkan Di Ujung Kakinya Sejauh Mata Memandang Nabi Begitu Panjangnya Langkahnya Jadi Jangan Mengira Burak Itu Seperti Raksasa Dia Tetap Seperti Biasa Namun Keajaibannya Dia Adalah Kenderaan Yang Terbang Melesat Seperti Kilat Farakib Lalu Nabi Menjelaskan Berikutnya Farakib Lalu Aku Menaikinya Hatta Ataitu Baital Maqdis Tidak Lama Sampailah Di Baitul Maqdis Qal Farabattuhu Bilhalqatillati Yerbitu Bihal Ambiya Kuikatkan Burak Itu Di Tempat Para Nabi Mengikat Kenderaan Kenderaannya Jadi Ada Tempat Ikatan Burak Ada Yang Mengatakan Sekarang Dinding Tempat Diikatnya Burak Itu Dijadikan Sebagai Dinding Ratapan Oleh Orang Yahudi Dinding Tempat Orang Yahudi Meratap Menyembah Menyembah Model Sepolaknya Begini Anggup 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 Dengan Peci Kecil Di Atas Kepala Itu Peci Nggak Jatuh Walaupun Kecil Sepertinya Ada Jarum Yang Diletakkan Di Dalam Wallah Alam Itu Dinding Burak Itu Ditempatkan Disitu Katanya Disebutkan Sekarang Dijadikan Dinding Ratapan Wallah Alam Ini Berita Ghaib Dari Nabi Sumbha Dakhaltu Masjidah Fasallaitu Fihir Raka'atin Lalu aku Masuk Kedalam Masjid Al-Aqsa Dan aku Melakukan Salat Dua Raka'at Sumbha Haraj Itu Dan aku Keluar Dari Masjid Itu Fajah Ani Jibril Lalu Jibril Mendatangi Aku Kembali Jadi Bangunkan oleh Jibril Di Hijjil Ismail Bersama Jibril Naik Burak Lalu Nabi Dibiarkan Salat Dulu Dua Raka'at Dalam Masjid Keluar Jumpa Jibril Lagi Lalu Jibril Menawarkan Diberikanlah Dua Mangkok Air Satu Terbuat Dari Khamar Satu Terbuat Dari Susu Jibril Dalam Riwayat Yang lain Menawarkan Muhammad Pilihlah Ini Nasib Tentang Umatmu Pilihlah Allah Menyuruh Memilihnya Nabi Muhammad Sempat Melihat Ke arah Jibril Karena Beliau Bingung Mana Yang Haru Dipilih Kekasihnya Jibril Memberikan Kode Pilih Susu Muhammad Maka Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Fakhtartul Laban Memilih Susu Fakala Jibril Ikhtartal Fitrah Engkau Telah Memilih Yang Fitrah Wahai Muhammad Dalam Hadis Yang Lain Itu Disebutkan Nabi Ibrahim Nanti Jumpa Akhtisrat Menawarkan Dua Minuman Ini Lalu Dipilih Lagi Minum Susu Katakan Engkau Telah Memilih Yang Benar Selamatlah Umatmu Dengan Pilihanmu Begitu Yang Allah Telah Takbirkan Ke atas Nabi Kita Sallallahu Aleyhi Sallam Suma Araja Bina Ilas Sama Setelah Selesai Proses Itu Lalu Kami Naik Ke atas Kami Naik Ke langit Araja Itu Naik Ya'aruj Naik Fastaftaha Jibril Faqila Man Anta Rupanya Pintu Langit Itu Tujuh Petala Langit Itu Semuanya Dijaga Oleh Malaikat Yang disebut Dengan Malaikat Hafadah Setiap Pintu Langit Dan Malaikat Itu Tugas Kalau Sudah Diberikan Allah Tidak Pandang Bulung Siapapun Dia cegat Seja Menunjukkan Kejujurannya Keadilannya Lalu Malaikat Penjaga Pintu Langit Pertama Ketika Jibril Memohon Untuk Dibuka Pintu Dibuka Pintu Jibril Itu Komandannya Para Malaikat Panglimanya Malaikat Kalau Sekarang Apa Islah Sekarang Yang Paling Tinggi Sekarang Pangdam Itu Komandannya Para Malaikat Jibril Kenapa Jibril Berada Berada Di Tangannya Tetap Menjadi Mulia Di Sisi Allah S.W.T Lalu Jibril Memohon Dibuka Pintu Komandan Datang Masih Mohon Buka Pintu Biasanya Kan Kita Cuma He He Dan Itu Penjaga Pintu Kalau Sudah Datang Panglima Panglima Mana Ada Minta Dibuka Dari Jauh Sudah Ditelepon Sama Intel Panglima Datang Langsung Buka Pintu Ini Tidak Ditanya Oleh Penjaga Pintu Man Antah Siapa Engkau Rupanya Malaikat Ini Kemungkinan Dalam Hadis Ini Dalam Syarah Para Ulama Penjaga Pintu Itu Kerjanya Cuma Jaga Pintu Sanya Dan Kemungkinan Mereka Tidak Mengenal Jibril Alayhi Salaam Kerana Terlalu Banyaknya Jumlah Malaikat Ini Makhluk Allah Ini Malaikat Ini Makhluk Bukan Bukan Allah Ini Makhluk Allah Cuma Berbeda Dimensi Dan Berbeda Kelebihan Yang Berikan Allah Dia Tanya Ke Jibril Man Antah Kala Jibril Lalu Dia Mengatakan Aku Jibril Lalu Tidak Juga Dibukakan Bintu Ini Sangking Taatnya Ke Allah Mereka Tidak Ada Cerita Kalau Disuruh Oleh Allah Mereka Tahan Kalau Allah Bilang Jangan Buka Siapapun Mereka Tidak Buka Ini Menunjukkan Beginilah Kalau Orang Taat Kepada Allah Kalau Allah Telah Mengatakan Sesuatu Dia Tentak Taat Kepada Allah Jadi Bukan Hanya Gara-gara Sudah Menjadi Menteri Agama Lalu Kemudian Dia Hinakan Allah Baru Diberi Gaji Sekitar Puluhan Juta Engkau Hinakan Allah Malaikat Tidak Buka Pintu Dulu Lalu Dia Tanya Itu Siapa Yang Bersamamu Jibril Mengatakan Ini Muhammad Ini Muhammad Yang Diutus Oleh Allah Jibril Menjawab Ya Telah Diutus Kepada Muhammad Artinya Wahyu Allah Dan Dia Rasul Yang Terakhir Begitu Mendengar Nama Muhammad Inilah Rasul Baru Dibukakan Pintu Untuk Kami Ingat Hadis Nabi Yang Lain Pintu Surga Tidak Boleh Dibuka Sampai Nabi Muhammad Yang Menyebutkan Namanya Sendiri Di Depan Pintu Surga Dalam Hadis Yang Sahih Malaikat Ketika Nanti Selesai Urusan Di Akhirat Ketika Masuk Umat Muhammad Pertama Sekali Menuju Surga Pintu Itu Belum Terbuka Diketuk Oleh Rasulullah Lalu Ditanya Dari Balik Dinding Pintu Siapa Lalu Dia Jawab Aku Rasulullah Lalu Kemudian Jibril Kemudian Penjaga Pintu Membuka Lalu Dia Mengatakan Kami Diperintahkan Allah Untuk Tidak Membuka Pintu Ini Kecuali Ketika Mendengar Nama Wahai Muhammad Jadi Sudah Jelas Begitu Agungnya Rasulullah Di Mata Allah Maka Orang-orang Yang Mengagungkan Rasulullah Maka Dia Akan Mulia Di Dalam Pandangan Allah Nah Jemaah Melaka Allah Lalu Kemudian Setelah Dibuka Pintu Farahababi Rupanya Disitu Ada Nabi Allah Adam Yang Sudah Di Sudah Bersiap-siap Menyambut Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Di antara Para Nabi Ini Ada Hikatan Hubungan Batin Dan Bahkan Ada Hadis Yang Menyebutkan Rasulullah Mengatakan Kami Keluarga Besar Di antara Para Nabi Adam Sudah Beritahu Allah Akan Datang Rasul Yang Terakhir Malam Ini Maka Sambutlah Jadi Adam Di depan Pintu Kemudian Diam Farahababi Adam Memberikan Kata-kata Sambutan Kepada Kami Kata Rasulullah Nah Makanya Sunnah Kalau orang Masuk Dalam Rumah Kita Buka Pintu Ucapkan Kalimat Kalimat Yang Yang Baik Marhaban Ahlan Wasahlan Inna Lillah Wa inna Ilahi Raji Jangan Begitu Itu Sudah lain Itu Ceritanya Nah Jadi Itu Sunnah Pasang Wajah Ceria Nah Kemudian Wada'ali Bikhair Kata Rasulullah Adam Alayhi Salam Mendoakan Untukku Kebaikan Nah Mendoakan Ini Bermakna Menguatkan Memberi Semangat Bukan Mendoakan Karena Nabi Tersesat Karena Mereka Pun Tahu Tidak Ada Nabi Yang Lebih Hebat Dan Lebih Agung Mata Allah Kecuali Rasulullah Sallallahu Sallam Inna Kala Ala Fulukin Azim Muhammad Engkau Makhluk Yang Paling Baik Akhla'imu Paling Agung Akhla'imu Kata Allah Suma'arajabina Idassama Ashaniyah Lalu kami Kembali Melanjutkan Perjalanan Menuju Ke langit Yang kedua Fastaftaha Jibril Kembali Jibril Memohon Untuk Dibuka Pintu Ditanya Lagi oleh Melaikat Pintu Kedua Man Anta Siapa Engkau Reman Reman Pak Penjaga Pintu Di sana Ini Masya Allah Ini Bukan Bermakna Merendahkan Jibril Kerana Mereka Cuma Dengar Dari Perintah Allah Kalau Allah Mengatakan Kalau Aku bilang Jangan Buka Jangan Buka Lalu Jibril Menjawab Kala Jibril Aku Jibril Kail Waman Ma'ak Siapa Bersamamu Kala Muhammad Sama Lagi Lalu Tanya Lagi Pertanyaan Yang Sama Itu Sudah Itu Nabi Muhammad Yang Diutus Wahyu Untuknya Itu Nabi Terakhir Betul Kata Jibril Inilah Dia Kemudian Dibukakan Pintu Dibukakan Pintu Dan Ternyata Di pintu Kedua Itu Sudah Ada Nabi Aisyah Ibn Maryam Wahyu Bin Zakaria Salawat Allah Alayhimah Ini kan Keluarga Besar Yang Pelihara Ibunya Nabi Aisyah Maryam Kan Nabi Zakaria Yang Melihat Maryam Itu Diberikan Makanan Diri Mihrab Juga Nabi Zakaria Yang Membuat Nabi Zakaria Bertambah Semangat Meminta Anak Setelah Melihat Buah-buahan Di depan Maryam Alayhimah Waktu Nabi Masak Ketika Zakaria Menemui Maryam Lalu Lihat Ada Buah-buahan Ada Makanan Ditanya Dari mana Ini Maryam Menjawab Ini Dari Pemberian Allah Pemberian Tuhan Disitulah Nabi Zakaria Lihat Sambungan Ayatnya Nanti Itu Disitu Nabi Zakaria Bertambah Semangat Sudah Puluhan Tahun Tidak Diberi Anak Bertambah Semangat Terus Meminta Sampai Ketika Umurnya Lanjut Diberi Anak Oleh Allah Makanya Jangan Putus Asa Jangan Putus Asa Jangan Mengira Sudah Hanali Kalau Lunjak Dokter Sudah Saya Datang Dokter Kata Dokter Jangankan Saya Dokter Pun Tak Punya Anak Kata Dia Hanali Lung Itu Orang Orang Yang Putus Asa Kepada Allah Subhanallah Jadi Jawa Maka Allah Doa Itu Bisa Mengubah Takdir Selama Bukan Takdir Mubram Takdir Yang Telah Ditetapkan Khususus Doa Bisa Menolak Balah Terus Ucapkan Sayang Sekali Orang Hari Ini Tidak Banyak Berdoa Sombong Seakan-akan Dia Bisa Mengatur Hidupnya Sendiri Nah Disitulah Mereka Berdoa Menyambutku Mereka Pun Mendoakanku Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Naiklah Nabi ke Pintu Langit Yang ketiga Sama Lagi Ini kalimatnya Sama Semua Diminta Izin oleh Jibril Lalu Ditanya Siapa Kamu Sampai Seterusnya Dibuka Setelah Disebut Nama Muhammad Faizah Nabi Yusuf Lalu Disambutlah Aku Oleh Nabi Allah Yusuf Alaihissalam Kulihat Nabi Yusuf Setengah Keindahan Dan Ketampanan Ada Pada Wajahnya Rasulullah Menyebut Setengah Jadi Ketampanan Yang dikirimkan Allah Di atas Dunia Itu Setengahnya Diberikan Nabi Yusuf Alaihissalam Kita Yang baru Diberikan 0,1% Sudah Sombong Minta Ampun Sudah Jadi Kofur Apa Majalah Apa Sudah Jadi Endos Minyak Goreng Masya Allah Baru sedikit Baru sedikit Licin Cantik Masya Allah Nabi Yusuf Setengah Namun Ingat Nabi Yusuf Yang diberi Ketampanan Yang setengah Pada Wajahnya Tapi Nabi Adam Seluruh Keindahan Pada Dirinya Maka Kita Masuk Surga Tidak Berupa Tidak Diserupakan Dengan Wajah Nabi Yusuf Tapi Diserupakan Kepada Nabi Adam Maka Kita Masuk Surga Serupa Siapa Nabi Adam Kenapa Nabi Adam Yusuf Nabi Allah Yusuf Hanya Tampan Wajahnya Nabi Adam Dari Ujung Rambut Ke Ujung Kaki Itu Semuanya Indah Seindah Indahnya Maka Kita Semua Berubah Jadi Nabi Adam Postur Nabi Adam Kata Rasulullah Dalam Hadis Tingginya 60 Hasta Setinggi Pohon Kelapa Sekitar 15 Meter Hari Subhanallah Maka Tawbat Kalau Mau Jadi Nabi Adam Serupa Tawbat Kalau Tidak Jeruak Dalam Neraka Makanya Yang Hari Ini Diberi Allah Keterbatasan Yang Cacat Kaki Kurang Tinggi Jangan Sedih Yang Paling Indah Sisi Allah Adalah Yang Bertakwa Yang Paling Mulia Yang Bertakwa Bukan Yang Tinggi Tinggi Banyak Yang Tinggi Tinggi Hari Ini Mati Itu Orang Rusia Tinggi Makanya Teruslah Bersama Allah Dirubah Kita Nanti Lalu Kemudian Farahaba Dia pun Menyambutku Wada'ali Bikhair Kembali Dia Mendoakan Aku Naik Lagi Langit Yang Keempat Terjadi Lagi Hal Yang Sama Lalu Dibukakan Pintu Untuk Kami Aku Ditemui Oleh Nabi Idris Farahaba Wada'ali Bikhair Lalu Aku Juga Didoakan Dengan Kebaikan Oleh Nabi Idris Nabi Sempat Menyebutkan Ayat Nabi Idris Ketika Allah Menyebutkan Dalam Surat Mariam 57 Kami Mengangkat Idris Di Tempat Yang Tinggi Bahasa Allah Mengangkat Menunjukkan Idris Ada Kelebihan Bahawa Beliau Dimuliakan Allah Dengan Keyakinannya Kepada Allah Subhanallah Lalu Arajah Bina Ilan Sama Al-Khamisah Naik ke langit Kelima Sama lagi Kejadian Ini saya selang Kalimat yang sama Dari malaikat Dari syafak Kamu Itu sama Semua Jadi Rupanya Terdidik Malaikat Terdidik Trainingnya Sama Semua Kalimatnya Sama Pertanyaannya Sama Sekuriti Hari ini Kan beda Beda Baju Saja Hari ini Beda Beda Ini ada rencana Mau dirubah lagi Baju Seperti Polisi India Allah Alam Macam-macam Beda-beda Yang penting Proyek Pajuh Proyek Bula Lalu kemudian Dibukakan Pintu untuk kami Lalu kemudian Faizah Nabi Harun Lalu aku ditemui Oleh Nabi Allah Harun Dia juga Menyambutku Dan Mendoakanku Lalu kami Naik ke langit Yang ke enam Lalu kemudian Sama lagi Kejadiannya Lalu kemudian Faizah Nabi Musa Di langit ke enam Kami bertemu dengan Nabi Musa Lalu dia Mendoakanku Menyambutku Mendoakanku Makanya kan Kejadian Nabi turun Nanti di ujung Hadis ni Dah cukup waktu Untuk di ujung Hadis ni Sedikit lagi ni Di ujung Hadis ni Nantikan Nabi Dapat Salat Turunnya ke langit Ke enam Ketemu dengan Nabi Musa Nabi Musa Yang menyuruh Balik Balik Muhammad Baik kita percepat Kemudian kami Naik ke langit Yang ketujuh Lalu sama juga Kejadiannya Tetap Penjaga pintu Bertanya dengan Tegas Lalu disitulah Faizah Nabi Ibrahim Bertemulah kami Dengan Nabi Ibrahim Musni dan Dahruh Ilal Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim Sedang menyandarkan Dindingnya Eh menyandarkan Dindingnya Menyandarkan tubuhnya Di dinding Baitul Ma'mur Apa itu Baitul Ma'mur Itu tempat berkumpulnya Tempat salat jamaahnya Para malaikat Kata Rasulullah Setiap waktu Malaikat Akan salat 70,000 Malaikat Di Mestid Baitul Ma'mur Lalu kemudian Tidak pernah kembali Nanti waktu salat berikutnya Masuk lagi 70,000 Yang sudah salat tadi Tidak pernah kembali Begitu Banyaknya jumlah Malaikat 70,000 70,000 Tidak pernah gelombang Yang sama Orang yang sama Masuk ke Malaikat yang sama Dari situlah kami Aku dibawa oleh Jibril Ke Sidratul Muntaha Wa izah warakuha Ka'azanil filah Kulihat Sidratul Muntaha Jadi Sidratul Muntaha Tepat dalam hadis-hadis yang lain Itu tempat Sebelum Arash Tempat sebelum Arash Puncak Makhluk Bisa menggapai Disitu yang boleh digapai Puncak makhluk Yang bisa menggapai Nah disitu kata Rasulullah Kulihat daun Jadi Sidratul Muntaha Itu Dalam riwayat yang lain Itu berupa batang pohon Tapi jangan bayangkan Batang pohon itu Kecil Itu batang pohon Melengkupi langit Dan bumi Dan Dedaunannya Ka'azanil filah Kulihat Dedaunnya Seperti Daun telinga Gajah Ini kan maksudnya Itu yang bisa dibayangkan oleh Nabi Daun-daunnya Wa'izzasamruha kal khilal Dan buahnya seperti tempayan Tempayan itu Periuk besar-besar Qala Falamma ghashiyaha min amrillah Ma ghashiyata marrat Fama ahdun min khalqillah Yastati'aya na'aha min khusniha Jadi Ini saya ambilkan Percepat saja Jadi Sidratul Muntaha itu Kata Rasulullah Tidak ada yang bisa Menggambarkan keindahannya Di bawah pohon Sidratul Muntaha itu Mengalir empat Mata air Dua ke dunia Dua ke Surga Dari situ mengalirnya Ke dunia Iaitu Nil Wa Efrat Sungai Nil dan sungai Efrat Kata Rasulullah Itu mengalir dari Sidratul Muntaha Wallaha'adam Bagaimana cara mengalirnya Jangan ditanya Tapi disitulah Semua sumber kehidupan Di Sidratul Muntaha pula Terdapat Lauhul Mahfud Tempat tercatatnya Semua kehidupan kita Itu sudah puncak Di situ Jadi kita ini PNS Gak lulus-lulus Yang tidak test Lulus begitu saja Itu semua sudah ada di situ Cuma nanti Tanggung dosa masing Masing Nah yang benar Lalu kemudian Disitulah Beliau Bertemu Allah Fafarada alaya khamsina Salah Fi kulli yaumin walayna Disitu Allah Mewajibkan kepada aku Untuk Melakukan salat Lima puluh waktu Sehari semalam Fanazaltu ila Musa Lalu ketika aku turun Bertemu dengan Nabi Musa Fakal Nabi Musa bertanya Ma farada rabbaka Farada rabbuka ila Ala ummatika Apa yang Allah berikan Kewajiban kepada umatmu Wahai Muhammad Kul tu khamsina salat Kata Muhammad Salah alayhi wa sallam Lima puluh waktu Disuduh salat Sekarang balik Kata Nabi Musa Fas'alhu takfif Minta kurang Jadi cerita-cerita Minta kurang itu Itu memang terjadi Karena ada orang-orang Yang hari ini Berfaham liberal Itu mengatakan Itu cerita bohong Mana mungkin Nabi Berani minta-minta kurang Masa Nabi Berani minta-minta kurang Ini dalil Bukan satu dua Rewet Bukhari pun Menyebutkan ini Terjadi benaran ini Nabi Musa Suruh minta kurang Tidak akan mampu Umatmu melakukan itu Aku telah diperintahkan Allah begitu Kepada Bani Israel Dan mereka Tidak mampu Kami tidak mampu Melakukannya Lalu Aku memohon Aku memohon kepada Allah Ya Rabbi Wahai Tuhanku Kurangilah Beban ini untuk umatku Nabi sebenarnya malu Nanti dujung hadis Sebutkan Nabi malu Cuma teringat Umatnya Jangan masukkan rakam Gara-gara Gara-gara Waktu salat Salat Padahal inilah Perintah paling utama Di dalam Agama Inilah yang Menyelamatkan kita Maka sungguh Beruntunglah kita Yang Allah beri Hidayah keringanan Untuk melakukan ini Lalu kemudian Setelah mengatakan itu Farja'idah Rabbik Kata Nabi Musa Balik lagi Muhammad Nabi Musa Suruh balik lagi Seandainya Nabi Muhammad Balik lagi Kapri temayang Depan tadi Ya Masya Allah Kalau Allah Mau mengatakan Free Kita bisa masuk surga Walaupun Tanpa beban amal Kerana urusan surga Urusan rakaha Allah Allah cuma Membuat garis besar Inna Allah La ya'firu Ayyushra kavi Wa ya'firu Madu nazali Yang Allah Tidak ampunkan Hanya kesyirikan Selain itu Suka-suka Allah Mau Allah ampun Terselah Ya'firu Di maya sya' Atau Allah Tidak beri ampun Terserah Allah Tapi syirik Kafir Tidakkan pernah Masuk surga Makanya Jawa menekat Allah Amal ini Bukan penyebab Kita masuk surga Amal ini Untuk membuat Keputusan Allah Rida Allah Itu intinya Tapi untuk Mendapatkan Rida Dengan Beramal Bagaimana Kita mau Dapatkan Rida dengan Tidak ada Amal Maka Yang jangan Sampai ada Dalam pikiran Seakan-akan Puasa Salat Adalah penjamin Surga Yang sudah Salat pun Belum tentu Terjamin Allah mengatakan Fawailul Lill Musallin Nerakalah Bagi orang Yang salat Salat Tapi kenapa Sahun Lalai Dalam salatnya Tunggu di akhir Waktu Biasa penjual Mi Penjual Martabak Kan begitu Jadi Anak Semayang Begitu Sehampir Maghrib Baru Dia mengatakan Kepada Pelanggan Perhatikan Kenapa Maghrib Masya Allah Neraka Maka di mana Nasib Penjual Mi dan Penjual Martabak Neraka Tapi Kalau Lalai Jadi Jangan Saya pula Di demo Pula Sama penjual Daku Dipui Harga Gelung Demak Lalu Rasulullah S.A.W Terus Mengatakan Itu Lalu Habis Waktu Di ujung Hadis Saya ambilkan Di ujung Hadis Sebenarnya Nanti Ada sedikit Lagi Allah Mengatakan Kepada Nabi Itu 50 Waktu Tetapi Ku berikan 5 Pahalanya Sama Seperti Engkau Melakukan 50 Waktu Jadi Pahala Tidak Dikurangi Hanya Dikurangi Bilangan Saja Masya Allah Begitu Sayangnya Allah Kepada Muhammad S.A.W Nah Disitu Nabi Menjawab Kad Raja'atu Ila Rabbi Wahai Musa Aku Telah Kembali Ketuhanku Berkali Kali Aku Sudah Malu Aku Sudah Malu Untuk Kembali Jadi Inilah Kemuliaan Nabi Ketika Maka Kalau Nabi Saja Berjuang Untuk Kita Jangan Tinggalkan Salat Didiklah Anak-anak Kita Isteri Kita Untuk Melakukan Ibadah Yang Paling Utama Dalam Peristiwa Isra' Mi'arad Baik Demikian Kita Sudah Bacakan Hadis Serhat Muslim Dalam Satu Versi Tentang Kejadian Isra' Mi'arad Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Salah Satu Penyentuh Hati Kita Untuk Terus Taat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh